Baiklah para sahabat sekalian, saat ini saya dengan Pak Heru B. Irawan, ini sobat saya, praktisi Tai Chi. Hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Heru mengenai perjalanan kami ya, saya dengan Pak Heru ke Singapura untuk ketemu dengan Pak Michael Bambang Hartono atau Om Wisiang. Wah ini luar biasa buat saya nih, waktu ketemu dengan Pak Bambang Hartono ini sambutannya luar biasa. Tapi saya terserang juga nih, kagum juga nih dengan persahabatan Pak Heru dengan Pak Michael Bambang Hartono. Karena diajak Pak Heru atau bersama Pak Heru nih saya bisa luasa, makan malam, makan siang, ngobrol lama seharian di apartemennya. Pak Heru selamat malam nih, sehat-sehat ya. Selamat malam Pak Ang, sehat-sehat. Alhamdulillah. Syukurlah. Nah ini kita ngobrol sama perjalanan kita nih ke Singapura ya, ketemu Pak Michael Bambang Hartono. Kan sebenarnya kita juga tadinya merencanakan nggak secepat itu ya. Dan saya apa, surprise itu pada saat Pak Heru menyampaikan ya ke Pak Bambang Hartono bahwa kita ingin silaturahmi, terus kemudian juga disampaikan saya ingin wawancara ngobrol ya. Rupanya rawasa puternya luar biasa ya, welcome sekali ya. Gimana ceritanya Pak Heru di awal-awalnya? Ya begitu saya dapat info dari Pak Am, Pak Am ingin sekali ketemu dan mewawancari pembesi yang di Singapura, kemudian saya kontak beliau, kemudian beliau bales ria saya, oke kapan rencananya? Nanti saya dikasih tahu waktunya kapan, nanti akan saya lupakan waktu. Tapi saya sendiri Pak Am tidak menjangka sambutan beliau itu sangat luar biasa sekali. Rasanya seperti mimpi, benar saya becah Pak Am ke Singapura ketemu bisi yang itu, luar biasa. Iya sebenarnya ini juga Pak, surprise gitu ya. Apalagi waktu kita sampai di Singapura itu karena, kan kita nggak dapat itu tuh, ada masalah Wi-Fi ya, jadi beberapa yang terputuskan komunikasi. Nah rupanya selama terputus komunikasi ini, Pak Bambang Hartono itu nelfon dan WA Pak Heru ya, beberapa kali itu. WA tiga kali, kemudian telpon lima kali, lima kali. Saya tahu baru sampai kita ke hotel, kemudian ada Wi-Fi, saya buka, lu Om Bishan, WA tiga kali, telepon lima kali, kemudian saat telepon balik itu. Ya baru telepon balik ya. Iya, kita mau diajak makan mulai hari pertama. Iya, iya, iya. Sudah dipesankan, karena kita nggak ada respon, karena nggak ada sinyal, nggak ada Wi-Fi, kemudian dibatalkan sama Om Bishan. Iya, yang saya surprise juga, rupanya sudah dibookingkan itu rumah Matan Kipang ya, punya Orchard. Jadi rupanya sudah jadi ekspektasi Pak Bambang Hartono ya, hari pertama ini kita bisa ketemu gitu ya. Kita pikirkan tadinya hari kedua ya, pagi kita ke sana. Nah rupanya Pak Bambang menyediakan waktu lebih ya, hari pertama pun sudah dibookingkan makan malam. Keluar biasa, benar-benar. Nah tapi Pak Heru, saya lihat waktu di apartemennya ya, itu saya nggak nyangka itu apartemen itu dimiliki atau tempat tinggalnya orang konglomerat ya, orang kaya nomor satu di tanah air. Menurut saya sederhana sekali gitu ya. Ya itu mungkin level teman-teman kita yang lain mungkin juga banyak yang bisa kalau gitu ya. nggak terlalu besar, juga ya nggak terlihat mewah ya, bisa kelihatan Pak Heru ya. Apa sandal, sepatu di depan apartemen itu agak berantakan. Di dalam pertebaran itu koran-koran ya, buku. Ya surprise juga masih masa koran ya, selama tinggal di Singapura sana. Kalau rumah beliau yang di Semarang jauh lebih sangat mewah. Ya, ya, ya. Kalau yang di Semarang ya. Ya, ya, nanti ini apartemen yang di Singapura ini, buat saya surprise gitu. Ya, terus hari kedua gitu ya, kita pagi-pagi datang ke sana, terus ngobrol lama juga itu ya. Ngobrol ngalerti dulu, wah saya punya beberapa catatan juga ya, saya ngobrol untuk kalau saya bisa menulis itu ada bahan ya. Iya. Jadi masa kecil, pertemanan masa kecil, sekolah, cerita tentang sang ayah ya, yang membeli jarum rupanya, dan juga cerita lain seputar makanan, termasuk juga ya cerita terkini dari tanah air ya. Nah, itu kita makan siang kan Pak Heru ya, di Crystal Jade, itu di Orchard. Itu yang kedua yang saya surprise juga itu, selesai makan siang itu, rupanya kita mau diantar ke hotel ya. Iya, iya. Antar sama Pak Bambang Hartono sendiri, sama Om Bisang sendiri. Itu yang kedua makan malam Pak Ang. Oh, itu makan malam ya? Makan malam, iya. Oh, oke. Karena yang pertama itu, Om Bisang ke tempat kerja habis makan siang ya? Iya. Terus kita kan sore diminta ke sana itu. Hari, oh iya itu hari kedua itu. Tanggal 27. Tanggal 27, iya iya. Tanggal 27 itu malam ya? Iya. Nah, oke itu malam kita mau diantar ke hotel kita, gitu kan. Nah, tapi subscriber itu namanya Wan bilang aku, you look tired, gitu ya. Lebih baik kembali aja ke apartemen, biar nanti Pak Heru dan saya diantar. Tadi Pak Michael Bambang Hartono mengalah ya? Oke, saya drop aja di apartemen, nanti antar Pak Heru sama Aam untuk ke hotelnya. Nah, luar biasa juga itu. Ya, itu setelah makan malam Pak Heru ya? Ya. Nah, hari ketiga itu setelah makan siang kan kita siap-siap berkemas untuk ke airport ya? Ya, tapi itu pun dia nawarin mobilnya ya, mau berjalan kemana pakai mobil gitu kan? Mobil sama driver. Sama drivernya, gitu. Bahkan... Alpat, mobilnya Alpat. Iya. Bahkan ke airport aja dia bilang pakai mobil. Kalau saya agak sungkan Pak Heru, jadi saya yang ngomongkan ya, Om, nggak usahlah kita mau jalan-jalan dulu, saya bilang. Dia kan bilang, udah antar ke bandara, gitu. Dia kan ke supirnya. Wan, nanti antar bandara, tuh. Heru sama Aam. Tapi nggak apa-apa gitu ya, Om. Nggak usahlah Om, kita mau jalan-jalan dulu, gitu. Artinya di drop di Kinakuya ya, di daerah Orcan. Gitu. Nah, Pak Heru, kesan-kesannya setelah ketemu sekian lama gimana nih dengan Pak Bambang Hartono? Luar biasa sekali, saya nggak tidak membayangkan sambutannya Umi Siang itu begitu hangat, begitu penuh rasa kekeluargaan, seperti gimana ya, seperti seorang ayah, menurut saya. Iya, iya. Dan saya... Anaknya, semuanya tuh welcome dengan kita. Iya, istrinya baik ya, menyapa, welcome, anak-anaknya juga gitu. Itu kan luar biasa, tau. Untuk se-level beliau seperti kita, terutama saya itu, kan gamenya kan sejauh sekali. Iya, saya lihat ini unik ya, tapi memang itu menunjukkan kekeluargaannya luar biasa ya. Dan beliau orang terkaya nomor satu di Indonesia selama 14 tahun berturut-turut. Sedangkan saya tuh apa-apa cuma pensumar. Tapi beliau berkenan, bersahabat, dekat, seperti gimana hubungannya, kayak hubungan kekeluargaan yang penuh keakrapan gitu loh. Itu mungkin terunik di dunia lu, ini menurut saya lu. Iya, sampai saya untuk pembancara bisa terbantu. Saya juga izinkan mau nulis buku. Mungkin asalnya Pak Bambang juga ragu. Akhirnya dia bilang, ya, kan, silahkan secara langsung. Dan ini saya lagi ngumpulin bahan-bahan juga karena ini bukan pekerjaan mudah juga ya, menulis satu kisah hidup lah ya, mungkin tidak penuh. Tapi bagian-bagian yang pentingnya saja yang saya tulis nanti. Betul, secara singkat aja. Iya, iya, jadi tidak terlalu tebal. Jadi poin-poin penting, momen-momen pentingnya saja. Dan nanti Pak Ang bisa menemui orang-orang yang dekat dengan Om Esang kan ya. Iya, iya, betul. Seperti hati yang Ang. Seperti narasumber ya. Iya, iya, seperti narasumber. Iya, iya, betul. Dan ini saya merasakan pertemuan kita kemarin tuh kayak, you know, dalam cerita seribu satu malam. Sesuatu yang unik. Iya, 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 betul, betul. Semua itu berkat karena kemurahan dan bimbingan dari Allah ya. Bisa. Iya. Secara logika tuh manusia mungkin gak bisa masuk akal, tapi ternyata kenyataannya bisa itu loh. Karena apa? Gap seratannya segala macamnya kan berbeda gitu. Tapi kalau kita bisa menyatu gitu loh. Kemestrinya itu nyambung. Kemestrinya. Iya. Itu yang unik. Kalau saya lihat ini unik ya, istimewa. Dan saya melihat justru nih hubungan yang bagus ya. Iya. Bagaimana Pak Bambang Hartono terbuka dan kemudian juga berkawan itu tidak memandang gitu ya latar belakang. Betul. Dan ya mungkin salah satu yang terdekat nih Pak Heru ya dengan latar belakang yang berbeda dibanding dengan pengusaha yang lain gitu kan. Iya, iya. Iya, iya. Pak Heru ini ada gampot. Oh ya, kita kan ambil beberapa nih. Sayang, saya tuh sebenarnya ngambil video tempoh hari waktu makan siang, eh waktu makan malam. Tapi aduh itu videonya ada masalah teknis, nggak bisa kebuka. Jadi ini foto-fotonya aja yang saya kemudian bisa berbuka. Ini saya tunjukin kita cerita dari foto lah saya kira ya. Saya kasih beberapa catatan juga nih. Ini ya Pak Heru, ini ringkasan dari apa yang sudah dilakukan dari pertemuan kita ya. Iya, iya. Ketemu di apartemennya kan, terus kemudian makan malam itu di Crystal Jade, itu rumah makan Chinese food. Kita milih menu makanan kan, terlalu banyak ya. Saya kira sangat pas sekali, tidak berlebih. Terus kemudian besoknya ngobrol lama juga di apartemen, terus kemudian ajak makan siang. Itu hampir seharian saya kira ya, ngobrol sama makan siang. Saya menyerahkan buku kenangan dari sahabatnya Um Bishang juga Al-Mahrum Um Lusinwi itu. Oh ya, 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 betul, betul. Saya akan ambil foto ya sebelum pagi. Itu mungkin latar belakang apartemen. Ini pertanyaan Pak Ang dengan Um Bishang ya. Relatif ya umumlah begitu. Yang tadi Pak Heru ceritakan ya. Ini buku kenangan ya Pak Heru ya. Iya, buku kenangan Al-Mahrum Um Lusinwi, sahabatnya Um Bishang yang beliau sebagai, itu apa itu, menyebarluaskan mengenai Tai Chi khususnya alirannya CMC 37, semangin 37 juta yuang. Iya. Betul, kelihatan senang sali ya. Iya, iya, betul. Om Bishang menerima buku kenangan itu. Iya. Dari situ kita kan keluar ya. Nah ini dalam perjalanan ke Crystal J di Orchard ya. Ini tanpa pengawal, ya Pak Heru jadi pengawal juga. Kita bertiga karena supir kan nggak ikut ya. Iya. Saya nggak tahu nih, Pak Manager di Orchard tuh mungkin mengenali juga Pak Michael Bambang Hartono ya. Karena sepanjang kita makan didampingi terus gitu kan. Kelihatannya mengenali karena kita kan sepertinya pelayanannya itu spesial gitu loh. Iya, iya. Pelayan yang menunggui kita. Iya, Manager itu yang menungguin kita. Iya, 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 iya. Sangat mengapresiasi kita ya. Iya, iya. Kalau bisa makan di sana bertiga. Sepertinya namanya Ubi Syang Bambang Hartono sudah dikenal. Sudah dikenal ya. Betul, betul. Iya, dan saya kira itu juga banyak kalangan mengenal ya figur yang sederhana. Ini saya kira masih di Crystal Jade ya. Ini makanan udah habis nih Pak Heru ya. Kalau nggak sampai terakhir ya. Iya, dan makanan juga nggak berlebih ya. Cukuplah. Cukup gitu. Cukup, malah ini berbagi. Kita bertiga itu makanannya satu piring berbagi ya. Karena kita juga sudah menjaga tidak berlebihan makan gitu loh. Iya, iya, betul. Ini makanannya enak, luar biasa tuh. Enak sekali. Kalau nggak salah kita makan itu kan seafood ya. Ini kan menu andalannya ikan sama itu. Sama bebek. Kemarin tuh apa? Packing duck ya. Tapi saya menikmati sekali tuh. Makanannya enak, bagus. Dan Ubi Syang rupanya ini juga favoritnya ya rumah makan di Indonesia. Iya, betul. Cerita banyak dia bilang ini the best gitu ya. Yang kristal jadi ini di Singapura. Terus, nah ini waktu kita pulang ya. Iya, pulang dari makan. Ini yang hari per hari kedua, malam atau siang ya? Lupa lagi saya. Ini tanggal 27, ini siang. Oh, oke. 27 ya. Iya. Kalau 27 bukannya malam, 28 yang siang. Kan 28 itu kita pulang. Oh, iya, betul. 27 yang malam, 27 malam. Ini malam 27 yang tadinya kita mau diantar ke hotel. Ya, cuma kan ngingetkin juga tuh supirnya tuh. Si Wan, Uncle, you have to take a rest. Iya, iya. Let me drop Heru and Pak Aam di belakang. Oke. Oke, kemudian kan kita ke apartemennya dulu ya. Pak Bambang, omisi yang turun di tempatnya. Kita lanjut diantar ke hotel. Ke hotel, ya. Oke. Ini juga sama. Ini Alphard, saya kebetulan di depan ini. Saya biar terbaik. Menampingi karena bisa lebih dekat gitu ya. Tadinya saya pikir mau sampai wawancara. Tapi udahlah, saya kira nanti ada kesempatan lain. Iya, betul. Karena nanti kalau beliau pulang Jakarta. Pulang Jakarta kita temui lagi, Pak Aam. Iya, 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 betul. Waktunya mungkin lebih-lebih banyak. Lebih leluasa ya. Lebih leluasa. Tanggal 2 Aguver nanti beliau akan ulang tahun. Sebulan lagi ini. Oh, iya, iya. Betul, betul. Baik. Nanti ini yang kedua ini kalau ini makan siang ya. Jadi 28, kita pagi ke apartemennya. Wah, itu luar biasa ngobrol setengah hari itu. Berjam-jam. Takjubnya cerita masa kecil, cerita saat sekolah, cerita makanan, cerita ayah. Ya, cuma kita memang tidak mengarahkan ke bisnis ya. Karena kita ingin yang kita obrolkan hal-hal yang relax, hal yang sempatnya kenangan, nostalgia masa lalu lah ya. Dan ayah beliau itu yang membangun auditorium undip yang di peleburan, yang di bawah. Ah, oke. Ya, ya. Ini juga rumah makan favoritnya nih, Pak Heru. Cerita kan, tempat hari. Ya, betul. Ini kalau tadi kan the best Chinese food untuk Crystal Jane. Kalau ini the best Japanese food. Ini lokasinya di Orchard juga. Sama, saya lupa lagi nih namanya itu. Ini dibilang, ini direkomendasikan sekali. Kalau ke Singapura, ini the best Japanese food. Ya, saya menikmati juga. Ini luar biasa. Makanannya betul. Sangat enak. Di sini juga kita makan ikan ya, dan berbagi. kemudian kita minum, itu minum sake. Oh, oke. Ya, itu om bis yang lah. Gak apa-apa. Saya juga menemukan. Ya. Nah, dari sini kita ditawarin untuk kalau perlu mobil pakai untuk jalan-jalan ya. Ya, motor-motor. Terus kemudian juga sempat ya nawarin yaudah ke airport pakai gitu. Nanti nanti diantar gitu kan. Sama saya yang nyela. Gak usah om. Aduh, saya gak enak kalau terus-terusan diantar gitu. Ya, akhirnya kita ini kan ya ke Kinokuya. Ke Orchad lah ya. Ya. Jalan-jalan dulu di situ. Ya, ini berkesan sekali. Ini apartemennya saya ambil dari luar ya. Tapi ya memang di daerah yang cukup bagus ya. di Singapur. Meskipun tidak terlalu besar kalau saya lihat ya. Untuk sekali ber apa ya pengusaha sukses Om Wisiang itu ini sangat sangat biasa. Terutama di dalamnya ya. Di dalamnya itu waduh ini mungkin kelihatan orang suka baca itu ya. Banyak koran berantakan. Dan tidak terlalu besar ukurannya. nah itu ya Pak Heru obrolan kita ini ya saya terkesan aja ya dengan perjalanan kemarin. Dan hari pertama sebenarnya kita juga berterima kasih ini ya ke ini Bu Mirliani ya hari pertama semoga di 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 jemputkan di Orchan diajak makan siang di situ sebelum kemudian kita ke hotel ya. ini ya syukur lah punya banyak teman ya. Kemana-mana kita Ada seseorang yang bisa diajak ketemu Diajak makan Ngobrol panjang lebar Soal tai chi Soal kesehatan Soal Singapura dan seterusnya Termasuk juga soal Covid Nah itu ya Parjalan Pak Heru Ada kata terakhir nih sebelum kita tutup Obrolan kita Pak Heru Oh ya Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pada Om Bisang yang telah Menyambut saya berdua Bersama dengan Pak Aam Untuk Kalau ditunggu sebenarnya tiga hari Beliau mau menyambut kita berturut-turut Cuma yang hari pertama itu karena kendalanya Kita gak ada Wifi kemudian putus Komunikasi pada beliau sudah Sudah dibukingkan loh itu Ya dibukingkan Ya telpon lima kali WA nya tiga kali Terima kasih sekali Pada Om Bisang Dan juga Pak Aam Dan terima kasih juga Kepada dokter Gigi Melani Yang telah menyambut kita Di Singapura Semoga lain waktu Kita masih bisa bertemu lagi Ya Pak Heru Kita jadwalkan lagi deh Sebanyak mungkin silaturahmi Dengan teman-teman yang lain Saya punya hutang untuk menulis nih Beberapa bagian dari perjalanan Om Bisang Nanti kita ketemu lagi untuk Sekali-sekali wawancara ya Pak Heru Ya betul Nanti beliau pas ulang tahun Mungkin kita bisa berkunjung ke Jakarta Dia rencananya kan mau pulang Jakarta nih Oh ya 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 betul Insya Allah ya Mudah-mudahan bisa Amin Terima kasih nih Pak Heru Bincang-bincangnya Sama-sama Pak Sampai ketemu lagi ya Salam sehat Sampai ketemu ya